Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Dila Nah, pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai Satuan Berat Yuk disimak ya videonya Di Satuan Berat juga ada nih tangga konversi Sama kayak Satuan Panjang kemarin Nah, adik-adik inget nggak sama lagu yang kemarin ada di Satuan Panjang? Untuk ingat-ingat lagi, yuk kita nyanyi lagi Diketin ya Naik-naik tangga satuan Jangan lupa dihitung Turun-turun tangga satuan Jangan lupa dihitung Kilo, hektodeka, dan meter, desi Senti, dan mili Kalau naik bagi sepuluh Turun kali sepuluh Gimana adik-adik? Udah inget kan sama lagunya? Nah, di Satuan Berat ini juga nggak jauh beda sama Satuan Panjang kemarin Kalau kemarin kilometer, sekarang jadi kilogram Kalau kemarin meter, sekarang jadi gram Kalau kemarin milimeter, sekarang jadi miligram Gitu adik-adik Gitu adik-adik Jangan lupa ya Setiap turun satu tangga Dikali sepuluh Nah, setiap naik satu tangga Dibagi sepuluh Nah, di sini ada satuan berat lainnya Selain di tangga konversi Ada ton, ada kuintal, ada ons, dan terakhir ada pon Nah, satu ton itu sama dengan seribu kilogram Kalau satu kuintal itu sama dengan seratus kilogram Satu ons itu sama dengan seratus gram Atau satu ons itu sama dengan satu hektogram Nah, satu pon itu sama dengan lima ons Begitu adik-adik Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Satuan Gram Nah, gram itu biasanya digunakan untuk mengukur emas Mengukur berat emas Nah, cara mengukurnya itu menggunakan alat yang namanya neraca sama lengan Seperti yang ada di gambar sebelah kanan Nah, di situ kan ada perhiasan-perhiasan Nah, perhiasan-perhiasan ini Kalau mau diukur beratnya Menggunakan neraca yang ada gambarnya di bawahnya Gitu adik-adik Nah, seribu gram itu sama dengan satu kilogram Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kilogram Nah, kilogram sendiri biasanya digunakan untuk mengukur benda Sebanyak sekarung Atau bisa juga untuk mengukur berat badan Nah, seperti yang ada di gambar sebelah kiri Ada orang yang sedang mengukur berat badannya Yang di bawahnya Ada anak yang sedang memegang karung Yang di dalamnya ada barang-barang yang banyak sekali adik-adik Nah, dia ingin mengukur berat barang-barang yang ada di karung itu Nah, cara mengukurnya menggunakan satuan kilogram Selanjutnya, alat yang digunakan untuk mengukur satuan kilogram Nah, tadi kan ada ibu-ibu yang sedang mengukur berat badannya Nah, itu menggunakan alat apa? Nah, alatnya itu adalah timbangan berat badan Nah, yang kedua itu menggunakan timbangan karung Untuk mengukur berat, beban, atau benda yang ada di dalam karung Seperti yang di bawah anak laki-laki tadi Begitu adik-adik Nah, selain timbangan-timbangan tadi yang sudah kakak jelaskan Di sini ada timbangan-timbangan lain Di sini yang pertama ada timbangan meja Adik-adik sudah pasti tahu nih Nah, timbangan meja ini biasanya ditemukan di pasar-pasar Biasa digunakan untuk mengukur buah-buahan Atau mengukur berat benda yang lain Nah, yang kedua ada timbangan gantung Nah, timbangan gantung ini juga biasa digunakan Untuk mengukur berat benda satu karung Sama seperti timbangan karung tadi Nah, selanjutnya ada timbangan duduk Nah, timbangan duduk ini biasanya digunakan Untuk mengukur berat terigu Atau telur Atau berat bahan-bahan untuk membuat kue Seperti itu adik-adik Nah, selanjutnya ada timbangan digital Apa sih, Kak, bedanya timbangan digital Sama timbangan-timbangan yang lain Nah, kalau timbangan digital ini Itu timbangannya sudah pasti Angka-angkanya sudah pasti Sudah lebih teliti sama timbangan-timbangan yang lain Nah, contohnya nih Timbangan yang sebelah kiri Itu timbangan yang digunakan untuk mengukur Bahan-bahan untuk pembuatan kue Seperti tepung terigu Seperti itu Kalau yang sebelah kanan Itu yang biasa digunakan untuk mengukur berat buah Biasanya digunakan pada pedagang-pedagang yang ada di pasar Seperti itu adik-adik Nah, di sini Kakak punya pertanyaan nih Pertanyaannya adalah Satuan berat apa yang digunakan untuk mengukur emas? Dijawab ya adik-adik Kakak tunggu jawabannya di grup WA Wow, sudah selesai ini materi kita Nah, kalau dari adik-adik ada yang mau ditanyakan Nanti silakan langsung ke grup WA Kakak tunggu ya Nah, terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya